halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan selia menol beri pun kabar ya tulor di video kali ini saya memasak baik kuat dimasak sama kentang caranya sangat mudah dan gampang ini tadi saya sudah beli baik kuatnya sedikit saja soalnya menunya masih banyak lagi jadi saya belinya ini tadi 20 dolar baik kuat oke saya sisihkan dan setelah itu ini ada kentang atau suca ini sudah saya kupas lalu saya mau iris dipotong dulu jadi potongnya sesuai selera ya jadi saya potongnya seperti ini ya tulor ya ini saya mau buang yang ininya dulu yang agak enek setelah itu ini dipotong segini jadi agak besar sedikit ya tulor soalnya nanti dieman sama baik kuat atau diungkep sama baik kuat ya tulor ya nah kalau enggak pakai baik kuat bisa pakai kayi dulu saya sudah pernah membuat videonya pakai kayi juga bisa pakai ayam juga bisa hari ini bos minta makan baik kuat jadi saya buatin baik kuat oke dan setelah itu ini saya rendam supaya nanti warnanya tidak hitam ya itu sucah ini atau kentangnya oke dan setelah itu ini bumbunya pakai bawang putih, bawang merah dan juga jahe keprek oke lalu dimasak siapa masak tuang minyak secukupnya jadi ini wajahnya kutu panas dulu ya tulor ku panas banget baru tuang ini minyak terus dilatakan seperti ini biasanya saya mau masak gitu ya tulor ya yang sering lihat videonya mesti tahu cara ini aku masak ya tulor ya oke dan setelah itu ini tuangkan tuangkan masukkan masukkan ini baik kuatnya seperti ini digoreng dulu dioseng dulu biar ben rosonin ben enek guri-guri dan setelah itu ini bumbunya baput dan juga jahe bawang putih, bawang merah dan juga jahe keprek langsung dimasukkan seperti ini digoreng dulu sampai nanti warnanya kecoklat-coklatan jadi gak ada rasa amis-amisnya ya tulor corongnya digongso disik seperti ini jadi saya tidak makan boseng makan tapi setiap hari masaknya jadi sudah tahu ya tulor ya caranya begini soalnya bosku suaneng banget bisa dicoba kalau majikan ini samen suka baik kuat man sujai bisa dicoba dengan cara saya seperti ini semoga majikan ini samen suka seperti majikan ku ya tulor ya soalnya majikan ku suaneng banget masak ini tak masak ini gitu tulor oke ini masih saya goreng dulu jadi digoreng pelan-pelan ini apinya pakai api sedang ya tulor jadi jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar api nah oke dan setelah itu saya mau ambil kentangnya atau sujai ini lalu saya masukkan sujanya kentangnya kentangnya ya tulor ya jadi harus direndam dulu ya tulor kentangnya supaya warnanya gak biru atau gak hitam gak direndam setelah dikopas atau diirisi warnanya malah hitam gitu ya tulor ya oke dan setelah itu ditumis ditumis dulu dioseng-oseng seperti ini ini seperti digoreng tapi minyaknya gak pakai minyak banyak ya tulor soalnya majikan ini aku gak suka minyaknya oke terus aku juga gak suka terlalu berminyak lalu saya tambahkan ini gula dan setelah itu saya ambil garam ya tulor nah ini saya kasih sedikit garam gulanya setengah sendok teh ya tulor dan garamnya seperempat sendok teh soalnya aku setiap hari sudah masak jadi sudah saya kira-kira sendiri kalau memang pertama kali bisa dicoba itu terus selalu saya tambahkan ini ada merica bubuk merica bubuk eh ya seperempat sendok teh lah lalu ditumis nah ini jangan dikasih air dulu ditumis-tumis sedikit tujuannya supaya aku rasanya kentangnya ada guri-guri sama daging jadi harus ditumis pakai gula dan juga apa ini garam dan setelah itu saya masukkan ini ada saus tiram atau huyau secukupnya sekitar satu sendok sampai satu setengah sendok ya tulor ya apa ini huyau soalnya aku enggak tak taker karena aku setiap hari masak jadi sudah bisa mengarah-ngarah ya tulor ya ini saya mau tambahkan sedikit lagi sekitar satu sendok setengah kentangnya dua besar-besar tadi oke lalu ditumis lagi seperti ini kisik diuseng-useng dulu dan setelah itu tambahkan air sedikit dulu terus ditumis-tumis seperti ini lalu tambahkan lagi air secukupnya jadi ini diman diungkap dulu sampai empuk ya tulor kentangnya dan juga itu bahaya kuatnya saya kasih air seperes dengan ukuran bahane jadi meres segitu ya tulor ya tergantung sesuai seleranya majikan di ini suka kuah apa tidak kalau majikanku ini nanti enggak terlalu banyak kuah ya tulor ya oke lalu saya tutup diman dulu nah ini saya lihat nah ini sudah mendidih seperti ini jadi ini terus saja dimasak dulu diungkap dulu ya tulor ditutup sampai empuk oke dan ini tadi sudah beberapa menit saya lihat dulu seperti ini tulor wah ini api ini pakai api sedang ya tetap pakai api sedang saja lalu ini di oseng dulu jadi yang bawah bisa ke atas yang atas bisa ke bawah gitu jadi nanti matangnya biar merata di oseng nah ini itu hampir matang ya tulor nah ini sudah matang sebenarnya baik kuatnya sudah matang ciri kaseh baik kuat kalau sudah matang itu agak kayak ada yang lupas di tulangnya gitu loh tulor coba lihat seperti itu pokoknya jadi gak usah terlalu lama itu bareng maksudnya kayak kentangnya matang baik kuatnya juga matang kok tulor nah ini 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 hampir matang dimasak lagi oke ini sudah saya lihat dulu nah ini sudah empuk maksudnya sudah empuk sudah empuk bisa dilihat seperti itu kentangnya lebih sempuk berarti sudah matang nah ini sudah matang ya tulor ya jadi setelah itu ini saya tambahkan daun bawang jadi sesuai selera ini kalau majikan suka daun bawang lebih enak dikasih daun bawang seperti ini jadi kalau sudah matang baru dikasih daun bawang ya tulor ya jadi gak usah terlalu lama ini daun bawangnya dimasukkan terus ditumis-tumis seperti ini sebentar saja kalau sudah merata langsung saja nanti matikan kompornya sudah matang ya tulor ya ini ya soalnya daun bawang cepat banget jangan terlalu lama masaknya aku rasanya malah hilang daun bawangnya oke sudah matang ini lalu saya matikan kompor dulu siap dihidangkan ya tulor nah ini saya taruh di piring sesuai selera majikan sampen cara menata sampen disuguh majikan gimana saya pakai piring yang panjang ini hasilnya seperti ini selamat mencoba ya tulor semoga majikan sampe suka seperti majikanku dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu disubscribe dulu dan yang sudah subscribe matur suun banget dan jangan lupa di like komen dan juga share kalau suka dengan video ini bisa di share ke media sosial sampen ya tulor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba semoga majikan sampe suka seperti majikanku ini namanya sujaiman baik kuat bisa dicoba selamat mencoba selamat mencoba